Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Yang menampilkan anak-anak muda berbeda agama bersama-sama berdakwa tentang pentingnya toleransi, tentang cinta kasih di agama masing-masing dan channel youtube mereka menimbulkan pro dan kontra. Tetapi lebih banyak orang yang kemudian memuji bahwa itulah sebenarnya Indonesia. Itulah Indonesia yang beragam tapi saling menghargai, saling bertoleransi dan saling mencintai karena kita adalah satu bangsa. Siapa tiga anak muda yang berbeda agama yang bersatu menyampaikan pesan-pesan yang intinya adalah bagaimana kita berbeda tapi kita bisa bersama-sama. Nah di program Jeddah Nulis inilah mereka tampil. Bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya. Mari kita sambut Habib Hussein Jafar dan Pendeta Yeri Pati Nasarani. Siap. Habib, apa kabar? Kabar baik. Kabar selalu. Bang Andi. Bang, Pak Pendeta apa kabar? Baik. Silahkan duduk. Anda tampak rukun-rukun. Ya begitu. Kalau di depan kamera begitu. Beda di belakang tadi. Oke sebelum kita mulai, mungkin banyak orang yang belum menonton program atau channel Youtube Jeddah Nulis. Di mana Anda berdua tampil, yang satu pendeta, yang satu Habib, nanti ditambah lagi satu biksu. Jeddah Nulis. Nah bagi mereka yang belum pernah nonton atau sudah mulai lupa-lupa, kita putar ulang Jeddah Nulis. Jangankan nyawa, luka saja tidak boleh tumpah atas nama apapun. Kita harus saling menjaga, tidak ada darah yang tumpah. Sebagaimana Nabi Muhammad merelakan gelar Rasulullah dihapus di Hudaibiyah demi hari itu. Tidak ada darah yang tumpah di antara umat Islam dan orang-orang musyrik Mekah. Maka saya mengutuk keras. Bahkan sekedar luka. Bahkan sekedar harta. Kita harus menjaga harta siapa saja tidak dicuri atas nama apapun. Ya jadi sangat penting untuk kita duduk bersama. Mungkin tanpa kita berdiskusi pun, ya dengan kita duduk bersama ini. Kan mungkin sebelumnya banyak ya yang DM Habib. Ayo Bip bikin konten, bikin konten, bikin video berdua ya. Jadi kita pengen memanfaatkan momen ini untuk juga melahirkan sebuah budaya baru, viral baru. Yang sebenarnya untuk meng-counter, bahkan meredam apa yang orang-orang tidak bertanggung jawab lakukan kemarin itu. Dengan semangat kebangsaan, kecintaan yang bisa melahirkan justru banyak hal baru. Jadi mungkin buat pelaku teror, ini merupakan pukulan terak buat umat beragama. Kalau boleh tahu nih, dari mana datangnya ide untuk dakwah bareng pendeta dan Habib? Nah coba dari mana, siapa yang mau cerita? Ini yang punya pasti Habib ini ya, jeda nulis ini ya. Nah coba cerita, bagaimana awal mula muncul gagasan seperti ini? Iya, pertama saya sebagai mayoritas di negeri ini. Kita menghendaki mayoritas itu seperti pohon besar. Yang bisa menaungi siapa saja yang mau bernaung di bawahnya. Dan konsep ini sebenarnya saya pelajari dari Nabi Muhammad. Bagaimana ketika Nabi Muhammad menguasai Madinah pada saat itu, Sebagai pemimpin di Madinah, beliau bikin yang namanya piagam Madinah. Sebagai pohon besar yang menaungi siapa saja yang mau hidup dengan damai di sana. Karena itu orang-orang Kristiani, orang-orang Yahudi, siapapun yang berbeda dengan Muslim pada saat itu, Selama mereka mau hidup damai dan taat kepada prinsip-prinsip kebersamaan, bisa hidup di Madinah pada saat itu. Nah, di Indonesia, Muslim posisinya mayoritas. Saya ingin Muslim menjadi pohon besar yang menaungi siapa saja dari masyarakat Indonesia ini. Baik yang berbeda agama ataupun yang tidak beragama sekalipun. Yang ateis sekalipun silahkan. Nah, karena itu kemudian saya bikin tayangan-tayangan untuk memberikan pemandangan kepada orang. Bahwa kita bisa kok duduk bersama di tengah perbedaan. Perbedaan agama atau bahkan dengan orang yang tidak beragama, bisa kok duduk bersama. Dan ini sebenarnya concern lama saya. Hanya saja sekarang bergeser ke Youtube, ya di Youtube. Dulu juga saya menulis tentang tema-tema yang sama. Dan bagi saya ini karena saya lahir dari seorang ibu yang kebetulan suaminya, yaitu ayah saya. Sangat, ya gak mungkin saya bilang lahir dari seorang ayah. Ya, seorang ibu yang kebetulan punya suami, ayah saya. Ayah saya yang dia adalah seorang yang sangat enjoy kepada perbedaan. Beliau itu kalau napal mengirimkan makanan-makanan, berbagi kepada pendeta di kampung saya. Jadi orang yang sangat santai. Bahkan ketika saya menikah, itu beliau mengundang tokoh-tokoh agama lain untuk hadir juga. Nah, jadi dari kecil saya melihat pemandangan itu. Dan saya akhirnya tahu, oh ternyata orang yang berbeda agama itu seharusnya begini loh hubungannya. Duduk bersama, ngopi bareng, bekerja sama dalam kebaikan. Nah, itu yang kemudian saya ingin tidak hanya dirasakan oleh saya. Karena bagi saya, kalau itu tidak dirajut dari dini, akan sulit. Akan, ya tadi yang dibilang, akan shock melihat tayangan. Loh, Habib kok duduk sama pendeta ya. Karena itu memang sulit untuk diajarkan tiba-tiba. Karena itu bagi saya ini investasinya harus jangka panjang. Dan yang kedua, kalau ini tidak dilakukan, yang pertama dirugikan adalah kita semua bangsa Indonesia. Karena keragaman itu nyata di Indonesia. Bukan hanya keragaman agama bahkan. Keragaman suku, bahasa, dan lain sebagainya. Bahkan kita beragam dalam menyebut martabak manis. Oke, menarik. Kita itu punya tujuh perbedaan dalam menyebut martabak manis. Di kampung saya disebutnya terang bulan. Saya kaget di Jakarta disebutnya martabak manis. Di tempat lain juga. Nah, kalau ini tidak dikelola. Tidak diberi imajinasi yang sama bahwa kita adalah saudara. Ya, kita akan bertengkar. Dan Indonesia akan hancur. Ke Pak Pendeta ini. Jadi Anda waktu itu diajak oleh Habib untuk, tanda kutip, masuk ke channel Youtubenya yang diberi nama Jedha Nulis. Ya, kolaborasi. Reaksi pertama Anda, apa waktu diajak untuk kolaborasi? Ya, untuk bisa berteman aja dengan seorang Habib, itu kan sesuatu yang privilege sebenarnya. Untuk kenal aja dengan seorang Habib, apalagi diajak kolaborasi. Justru saya senang gitu. Mungkin ini yang saya tunggu. Memiliki satu kesempatan bisa berinteraksi, bisa bersahabat. Makanya sejak berkolaborasi di Jedha Nulis, saya berniat untuk tidak membangun hubungan sebatas kolaborasi aja. Ya, kami membangun hubungan persahabatan. Jadi di luar, di depan kamera dan di belakang kamera pun kita melakukan sesuatu yang baik. Dan itu menyenangkan sekali sih. Oke, jadi ada kegiatan. Ini bukan cuma untuk konten aja ya. Tapi di belakang layar kalian masih melakukan, tanda kutip, siaragama, dakwah, atau apa istilah, tausia, atau apapun namanya. Kami menyebutnya dakwah toleransi sih. Oh, dakwah toleransi. Oke. Itu di belakang layar juga berjalan ini ya? Berjalan. 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 Kita bahkan kalau mau dihitung persentasenya, bobot di depan kameranya mungkin hanya 10 persen ya, Bang Yeri. Jadi jauh lebih besar di belakang layar. Karena misalnya kalau kita mau syuting saja, paling saya ngobrol sama Bang Yeri itu 3 sampai 5 jam. Sedangkan yang tampil hanya 15 menit, 20 menit. Yang tadi kita nonton itu, kita seharian ketemuan, ngobrol, makan gorengan, ketawa, cerita lagi, dan banyak hal sih yang kita lakukan. Belum lagi yang bagi publik gitu. Ada yang pribadi, misalnya setiap Bang Yeri ulang tahun, saya ngasih kado gitu. Saya ngasih kado kepada Bang Yeri. Sesuatu yang biasanya Bang Yeri suka apa, saya kasih kado. Begitu juga sebaliknya. Di hari raya besar agama kita masing-masing, juga biasanya kita saling berkirim kado. Saya bikin majelis di pinggir pantai. Karena katanya kan ada banyak banjir bandang atau tsunami itu disebabkan pinggir pantai isinya maksiat semua. Oke. Nah, sebagai salah satu bentuk mitigasi bencana, maka saya berdakwah di sana. Ini stigma sebenarnya ya. Orang kalau mau lihat pendeta Yeri dengan tampilan seperti ini, orang nggak percaya dia pendeta. Saya juga nggak percaya. Kemudian orang melihat Habib dengan tampilan anak muda seperti ini, mulai juga gamang dia melihatnya. Tapi sebenarnya biasanya Anda berdua ini berdakwah atau khutbah di mana? Segmentasinya atau di acara-acara seperti apa? Mulai dari Habib dulu. Kalau saya kan, kalau di masjid itu sudah banyak ya pendakwah. Saya pernah diundang satu masjid untuk khutbah Jum'at, tapi saya tidak menerimanya, karena bagi saya khutbah Jum'at itu bukan hanya butuh ilmu, tapi butuh kekuatan batin yang matang. Tapi informasinya, itu setahun saja satu khutib hanya dapat jatah satu mentok dua kali. Saking penuhnya pendakwah di masjid. Dan itu baik. Tapi masalahnya, masjid itu sering sepi, kecuali Jum'atan. Oke. Nah, banyak anak muda yang sekarang mayoritas dari populasi Indonesia, itu tidak ke masjid. Mereka ada di kafe. Bahkan bulan lalu, saya bikin majelis di pinggir pantai. Di daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi, akhirnya kita dakwanya biasanya di kafe. Saya ketemu pendeta Yeri juga awalnya di kafe. Kemudian, saya kemarin di pantai. Karena katanya kan, ada banyak banjir bandang atau tsunami itu disebabkan pinggir pantai isinya maksiat semua. Oke. Nah, sebagai salah satu bentuk mitigasi bencana, maka saya berdakwah di sana. Iya, iya, iya. Masa akal, masa akal. Dan asik itu anak muda yang hadir, ribuan bahkan, yang hadir. Dan, kemudian juga di media sosial tentunya. Karena riset menyebutkan 73 persen orang Indonesia itu mengambil informasi di media sosial. Kita gak mau menyajikan itu. Enak di rumah aja, kita bisa berdakwah. Jadi, medannya itu. Tujuannya apa? Jadi, dengan kesadaran ya, Anda memilih di luar masjid ya? Di luar masjid. Tujuannya ya, agar orang yang di luar masjid ini nanti kemesin. Sehingga kemudian yaudah, ketika di masjid diurus sama orang-orang yang di masjid. Tugas kita berkeliling. Dan itu cukup bikin saya surprise. Karena misalnya di kafe di daerah Yogyakarta. Itu yang hadir ribuan. Pas saya datang, itu mereka berdiri semua. Rokoknya dimatikan. Mereka celana pendek, gak pakai keruduan. Tiba-tiba salaman gitu. Jadi, mirip-mirip juga di masjid. Akhirnya saya pikir, Mereka ini artinya anak-anak muda? Anak-anak muda. Sebenarnya mereka ini suka kepada dakwah. Cuman kayaknya sungkan yang mau ke masjid. Karena mungkin juga, kadang di masjid kita itu, ngecas HP aja gak boleh kadang. Tidur aja dibangunin gitu. Mungkin mereka kurang nyaman di sana. Atau merasa, ah saya tidak pantas. Banyak kan kawan-kawan saya yang seperti pendeta Yeri ini. Bukan agamanya. Mereka kurang nyaman kalau ke masjid. Mungkin dengan stigma ini dan itu. Akhirnya kita yang nyamperin, ternyata hati mereka itu tergugah. Mereka menyima, mau cium tangan. Saya merasa, sebenarnya mereka ini orang-orang yang mau, butuh, dan tulus. Hanya saja seharusnya kita yang merasa lebih dewasa. Ini yang nyamperin mereka. Makanya saya sering bilang, kalau saya gak bisa ngajak mereka ke masjid, saya akan bawa masjid ke kafe-kafe mereka. Nah, kalau pendeta Yeri sendiri biasanya di mana? Khotbahnya atau dakwahnya? Jadi, saya mengambil satu titik poin, yaitu titik krisis kehidupan seseorang. Itu saya punya senter khotbah atau dakwah. Karena titik temu pengalaman saya dengan Tuhan adalah ketika saya dalam satu krisis yang cukup gak mudah dalam kehidupan saya, lalu hadirlah Tuhan di situ. Sehingga itu membuka wawasan saya bahwa kebutuhan orang akan keagamaan, dalam artian ini kekristenan adalah titik krisis. Di mana ada titik krisis, sekalipun itu segmennya orang tua, anak muda. Nah, saya harus mengerahkan apa yang saya punya untuk berdiri di titik krisis itu, lalu merepresentatifkan Tuhan yang saya kenal sebagai bentuk solusi dari krisis-krisis itu. Nah, secara spesifik mungkin karena saya dulu pemakaian narkoba, saya banyak mendampingi anak-anak yang kecanduan narkoba, saudara-saudara ODIF, orang dengan HIV AIDS, teman-teman yang berhadapan dengan human trafficking, sex trafficking, lalu family-family krisis. Jadi, ada banyak family krisis center, krisis center yang saya coba bangun secara organik, yang menjadi pusat sebenarnya dari apa yang saya lakukan, bentuk dari pengalaman-pengalaman spiritual yang saya alami gitu. Jadi, tadinya saya berpikir mungkin saya ini cocoknya di anak muda, tapi akhirnya saya melihat bahwa ketika bicara soal krisis, terutama krisis bangsa, maka segmentasinya harus akan lebih luas termasuk dengan orang-orang yang di luar agama saya. Dalam artian tanpa membawa embel-embel terselubung, atau kristianisasi terselubung. Jadi, melakukan satu kebaikan saja, intinya adalah berperan serta di dalam krisis-krisis, krisis kota, krisis bangsa, terutama krisis generasi. Jadi, persoalan agama tidak membatasi ya. Karena krisis ini dialami oleh siapa saja, apapun agamanya. Nah, bagi penonton yang baru kenal Ieri Pati Nasarani, kalau lihat nama belakangnya ya, kita langsung ingat Roni Pati Nasarani, legend, pemain bola legendaris Indonesia. Nah, Ieri adalah salah satu putranya dari tiga anak ya. Betul. Nah, Diki Kendi, waktu itu almarhum masih hidup ya, menceritakan bagaimana perjuangan dia dan Ieri untuk bangkit kembali di tengah jerat narkoba, karena Ieri ini di usia yang masih sangat-sangat mudah. Dulu di bangku kelas berapa waktu itu? SMP-SMA saja. SMP-SMA ada pedagang narkoba yang, ya, bukan nyaru gitu ya, nawarin, dan kemudian ujung-ujungnya, Ieri atau pendeta Ieri jadi kecanduan. Dari situ, kemudian kapan memutuskan bahwa, ya, aku akan melayani Tuhan? Iya, itu mungkin buletnya sekitar 20 tahun yang lalu. Sebenarnya waktu saya mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan gitu. Jadi, saya mengalami bahwa, saya ini sepertinya sampah, tapi dia mengasihi, dia mencintai saya, dia hadir di titik krisis saya gitu. Dia memberikan saya begitu banyak kesempatan kedua. Saya yang harusnya udah mati, mungkin udah binasa, udah gak jelas kehidupan saya. lalu saya mendapat satu anugerah, cinta, kasih. Dan menurut saya salah satu bentuk yang saya harus lakukan sebagai bentuk kesempatan kedua yang diberikan buat saya, dan menerjemahkan cintanya. Karena menurut saya gini, kasih Tuhan tuh gak bisa dibalas, kecuali diteruskan pada banyak orang. Nah, disitulah satu keputusan bulat yang saya ambil untuk menempatkan diri saya, bukan cuma sebagai jawaban doa, menerima jawaban doa, tapi menjadi jawaban doa itu sendiri juga untuk orang lain. Oke. Dengan penampilan seperti ini, apakah tidak ada penolakan? Kamu melayani Tuhan, kamu cerita tentang kasih, kamu ingin mengajak kita ke jalan yang benar, tapi kamu tak Tuhan. Nah, itu bilang ada gak penolakan? Jadi, beberapa kali, saya tuh pernah hampir dipikir maling di gereja. Hah? Iya. Karena penampilan kayak gini. Ya, sebenarnya enggak. Ya, ya. Tenang, aman, aman, aman. Itu 2006 ya. Oke, terus gimana? Iya, jadi karena gini, mau gak mau, kacamata agama kadang memiliki satu stigma yang cukup kuat hanya karena penampilan. Sehingga itu menyebabkan banyak orang sulit suka sama agama, bahkan cenderung. Karena kadang-kadang nafasnya agama tuh adalah memaksa orang berubah dulu, baru gabung di dalam gengnya, dalam tanda kutip. Padahal kan gabung aja nanti berubah. Nah, saya aja ngalamin gitu loh, dipikir mau maling. Saya pernah satu kali nih, saya sering ngomong sama Habib, pernah saya satu kali melayannya di satu gereja, nah, saya pakai baju mirip bajunya Habib gitu loh, baju koko. Oke. Saya pernah dipikir juga mau ngebom gereja. Makanya isu toleransi ini menjadi sesuatu yang punya masalah di segmen masing-masing ya, Bib. Nah, tugas dan tanggung jawab saya untuk mematakan stigma negatif dan kembali menyampaikan bahwa cinta itu harus jadi di bagian depan. Jadi saya enggak masalah kalau orang pandang saya negatif gitu. Dan itu kesempatan saya untuk menunjukkan bagaimana reaksi-reaksi yang sinkron dengan reaksi cintanya Tuhan. Dan itu menjadi satu warna yang baik sih, menurut saya. Nah, kalau Habib dengan gaya anak muda seperti ini, anak gaul gini, ada penolakan enggak? Ini Habib atau... Enggak berani kayaknya. Nah, itu. Kalau saya di satu sisi dapat privilege. Karena orang Indonesia sangat menghormati dan mencintai Habib. Karena itu kemudian saya menggunakan privilege saya ini untuk menebarkan nilai-nilai toleransi, nilai-nilai cinta dalam Islam. Kemudian bagi sebagian besar umat Islam, kemudian sebagian besar Habib, justru saya dianggap membantu mereka. Banyak Habib senior yang ketika saya ketemui, wah, saya sangat terbantu. Karena banyak mereka yang hadir di majelis, itu dulunya ikut saya. Oke. Nah, kemudian, kayaknya ilmu Habib kurang deh untuk saya yang sekarang. Kemudian dia pergi ke majelis Habib yang lebih senior. Jadi makanya saya sering bilang, saya ini hanya penyambung lidah ulama, penyambung lidah orang-orang yang jauh lebih berilmu. Waktu berniat, berkolaborasi, ini kan pendeta dan Habib. Terpikirkan enggak bahwa ini bisa-bisa banyak sekali orang yang keberatan, protes, atau menolak. Adanya dua pemuka agama yang bersatu berdakwa bersama. Terpikirkan enggak konsekuensi ada orang marah. Habib Jafar dan pendeta Yeri, kita lanjutkan lagi diskusi. Karena di YouTube, di channel Anda berdua ini, Anda sering sampaikan soal toleransi. Tapi sebelum sampai masuk ke kontennya dulu, waktu berniat ya berkolaborasi, ini kan pendeta dan Habib, terpikirkan enggak bahwa ini bisa-bisa banyak sekali orang yang keberatan, protes, atau menolak. adanya dua pemuka agama yang bersatu berdakwa bersama. Terpikirkan enggak konsekuensi ada orang marah waktu itu? Kalau saya sih terpikirkan, tapi bagi saya pasti jumlahnya sedikit. Karena mayoritas orang Indonesia sebenarnya seorang yang toleran. Mungkin ada orang yang kaget ya, tiba-tiba Habib duduk sama pendeta. Karena tokoh agama Islam saja duduk sama tokoh agama Kristen saja, cukup mengagetkan. Apalagi ini Habib gitu, tiba-tiba duduk sama pendeta. Sebagian kecil banget, ada yang kemudian mempermasalahkannya. Permasalahannya apa biasanya mereka? Mereka biasanya ya mempermasalahkan yaudah, dakwah itu sendiri-sendiri saja. Kemudian ini katanya bisa membuat agama jadi rancu. Karena kita sering berbicara tentang titik temu agama-agama. Padahal kita sangat sering menegaskan bahwa kita memang berbeda dalam kebenaran gitu. Cuman kita ingin bersama dalam kebaikan. Misalnya saya dan pendeta Yeri, di belakang kamera tanpa disorot kamera, kita melakukan kerjasama-kerjasama atau kerja bareng untuk membantu orang yang terjerat narkoba. Apapun agamanya. Apapun agamanya. Kemudian kita membantu orang-orang yang terkena bencana. Ketika pandemi dulu, kita membantu melalui APD, dan lain sebagainya. Intinya kita berupaya untuk bersama. Kadang pendeta Yeri nyumbang melalui saya, kadang saya nyumbang melalui pendeta Yeri. Jadi yang dipermasalahkan sebenarnya sesuatu yang tidak real. Karena kita tetap berbicara dengan sudut pandang agama kita masing-masing. Bahkan ya, kalau dari sisi saya pribadi, saya semakin yakin kepada agama saya gitu. Dengan kolaborasi ini. Karena ya, dulu mungkin saya menjadi muslim karena warisan. Karena kebetulan saya lahir dari keluarga muslim. Tapi setelah itu, saya baca buku-buku semua agama, saya ngumpul sama pendeta Yeri, sama biksu, suansiu, dan lain sebagainya. Saya masih yakin kepada Islam saya dan semakin yakin kepada Islam saya. Dan tentu itu akhirnya gak perlu diobrolkan. Setiap orang pasti akan punya experience masing-masing gitu. Dan terbukti ya sampai sekarang pendeta Yeri tetap seorang pendeta yang tidak mu'alaf. Saya seorang habib yang tidak murtad gitu. Oke, menarik. Karena itu ketakutan utama. Ketika dua orang yang berbeda agama saling berkomunikasi, dikhawatirkan kemudian saling mempengaruhi untuk pindah agama. Nah, pendeta Yeri ada gak komentar-komentar orang tentang jangan sama Habib nanti jadi mu'alaf. Iya, jadi yang kontra ada, yang pro juga ada. Tapi pronya bersyarat gitu. Karena bersyaratnya maksudnya gini, banyak orang beranggapan kalau kami sudah berduk berdua nih, itu adalah start debat kusir. Gitu loh. Jadi orang lihat, oke kita lihat siapa nih yang transfer pemain. dan mereka kecewa. Mereka kecewa kurat. Nah itu. Harmoni. Nah itu dia. Kok mencari titik temu. Iya, itu kecewa berapa situ. Benturan dong. Baru seru gitu ya. Serang dong, serang. Serang. Ini literasi ayatnya. Ayo kurang ini. Maka disupport ini. Ini ayat-ayat yang sikat gini, jangan kasih kendor. Pokoknya ini. Oke, jadi ada juga yang sebenarnya kecewa gitu ya. Kecewa karena akhirnya kami tidak saling serang atau saling debat doktrin teologis. Nah, soal toleransi. Apa yang Anda sampaikan? Salah satu bentuk keimanan yang berakar. Jadi kalau orang itu mau berakar kepada Tuhan. Berakar. Semakin dia berakar, maka dia pasti akan mencintai Tuhan. Tapi konsekuensi dari mencintai Tuhan adalah mencintai apa yang Tuhan cintai. Oke, jadi banyak orang yang berhenti sama sampai pada mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan. Begitu disuruh mencintai apa yang Tuhan cintai, dia lihat-lihat dulu. Maka dia lihat-lihat dulu. Nah, itu adalah sebenarnya miss-nya di situ. Oke. Iya kan, di situ. Dalam kehidupan nyata apa itu contohnya? Iya, misalnya gini. Saya ke gereja. Saya menyembah Tuhan. Saya bisa menangis di hadirat Tuhan. Tapi waktu saya menjalankan ibadah, pas lagi ada azan maghrib, saya pasang musik keras-keras. Saya parkir sembarangan. Saya buang sampah sembarangan. Saya tidak silah turami kepada masyarakat sekitar. Karena ada konsekuensi. Kita nggak bisa mencintai Tuhan, tapi nggak mau mengasih Habib Hussein dan umat Islam yang ada di Indonesia. itu nggak mungkin. Jadi ketika kita memutuskan percaya kepada Tuhan, maka nggak mungkin. Kita harus belajar. Nah, di situ masuk dalam satu pembelajaran. Nah, di sinilah peran saya. Secara teologi, secara impartasi hidup, bagi hidup, sehingga orang itu mampu mencintai Tuhan, lalu juga mencintai apa yang Tuhan cintai. Indonesia. Artinya orang yang lahir di Indonesia ketika cinta Tuhan, harus melahirkan Indonesia juga di dalam hatinya. Siapa Indonesia? Ya, saudara-saudara saya semua. Apapun agamanya. Apapun agamanya. Kalau Habib, apa yang biasa disampaikan kalau bicara soal toleransi? Utamanya, kor saya adalah bahwa Islam itu agama cinta. Itu yang saya promosikan. Agar kemudian, yang tadi agnostik ateis, yakin kembali kepada Islam karena nilai cinta itu. Kemudian juga yang semangat beragama tidak hanya bersemangat dalam ritualnya saja, tapi pada spiritualitasnya, yaitu cinta. Karena itu saya memperkenalkan Islam sebagai agama cinta. Tuhannya, yaitu Allah dalam Islam, bersifat utama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha pengasih, Maha penyayang, yang satu akar kata, yaitu Rahman, Maha cinta. Oke, jadi semangat itulah yang dibagikan melalui channel Youtube yang kolaborasi antara pendeta dan Habib ya. Iya. Nah, beberapa waktu lalu kan kita lihat ada foto yang viral ya. Ada umat agama Kristen ini sedang ibadah untuk tutup peti jenasa. Dan itu dilakukan di depan masjid. Dan di dalam captionnya atau penjelasan, di situ orang yang mengunggah itu apa ya, apa ya, meluapkan kebahagiaan dia melihat bagaimana masyarakat, terutama pengurus masjid mengizinkan ibadah keagamaan Kristen itu dilakukan di depan masjid. Karena memang tempatnya sempit, gangnya sempit, dan ini tidak tidak ada penolakan sama sekali. Nah, ini kan membangkitkan semangat soal toleransi itu. Nah, sampai di sini apakah Habib punya pengalaman-pengalaman di dalam masyarakat melihat semangat toleransi ini ternyata masih cukup kuat di masyarakat kita. Bukan yang diada di media sosial. Atau pendeta Yeri juga pernah mengalaminya atau bagaimana? Coba, ada pengalaman enggak? Kalau saya pertama, melihat foto-foto yang seperti ini viral. Misalnya ada suster dan ustadah bergandengan tangan nyebrang bersama. Sering tuh viral. Itu bahagia iya, tapi sedih juga iya? Bahagia, oke. Kita paham sedihnya? Sedihnya karena kok masih viral? Oh. Berarti kan ini berarti konten yang luar biasa. Oke. Harusnya itu biasa. Kenapa toleransi masih luar biasa? Oke. Target saya bersama pendeta Yeri adalah membuat hal-hal seperti ini menjadi biasa. Karena itu kita mendorong anak muda share konten-konten yang seperti ini. Di sekitar kita ini kan pasti ada. Seperti yang disampaikan Bang Andi. Di kampung saya, di kampung Bang Ieri, pasti model-model toleransi itu karena itu khas Indonesia. Jadi itu share di media sosial sampai gak lagi viral. Karena orang sudah biasa. Di kampung saya, di Jawa Timur, misalnya pernah di... Di mana kampungnya persisnya? Di Bondoso. Oke. Nah, saya pernah bikin video di Jember, samping kampung saya. Itu ada satu desa yang kemudian disebut sebagai desa Pancasila. Saya pernah share di jeda nulis di Youtube saya. Jadi itu satu desa, ada tiga agama dan satu aliran kepercayaan. Agamanya Islam, kemudian Katolik, dan Hindu, kemudian aliran kepercayaannya Sabta Dharma. Mereka hidup damai di sana. Tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Sekolahnya hanya satu. Sekolah milik orang Katolik. Tapi di sana, Islam tetap mayoritas. Artinya walaupun sekolahnya di Katolik, gak dihajar-hajarin apa gitu. Ya tetap belajar masing-masing. Kemudian, orang Muslim dan orang Katolik bekerja sama untuk bikinin ogoh-ogohnya orang Hindu. Begitu juga ketika lebaran, orang Katolik dan orang Hindu bikinin juga opor untuk orang Muslim. Jadi, dan Muslimnya juga ada yang NO, ada yang Muhammadiyah. Dan itu biasa saja. Biasa saja. Oke, kalau pengalaman Feneta Yeri tentang toleransi. Beberapa tahun lalu saya dapat kesempatan bersilaturami ke Pondok Pesantren Tubuhireng. Dan waktu itu pas bulan puasa gitu, siang-siang. Nah, ketika saya ngobrol kepada salah satu pemimpin di sana, tiba-tiba makanan tuh disuguhin ke saya gitu. Bahkan saya gak enak kan pas bulan puasa gitu. Terus ada anak, satu anak dari kepala Pondok itu nanya, ayah ini kok gak makan? Eh gak puasa gitu kan. Makin enak lagi saya. Saya membawa dampak buruk kayaknya nih. Tapi di depan mata saya, beliau itu menjelaskan tentang musafir kepada anaknya. Dan dia jelaskan panjang lebar dan akhirnya anaknya pun melihat saya dengan damai. Dan itu merupakan satu pengalaman yang mungkin hari ini saya mau memberikan terima kasih juga buat kesempatan yang akhirnya saya melihat itu sebagai keindahan gitu. dan itu membuat saya makin yakin tentu dengan agama saya dan makin yakin dengan semangat yang kami lakukan bersama. Dan begitu banyak hal lain yang saya lihat di depan mata saya. Kenapa Anda mau diajak kolaborasi? Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Key Candy dan tamunya ada pendeta Yeri dan ada Habib Jafar yang selama ini berkolaborasi berdakwa bersama bicara terutama tentang toleransi mengajarkan hal-hal yang positif tentang cinta kasih dan kebaikan melalui agama masing-masing. Dan ini boleh dibilang ada yang pro ada yang kontra. Tapi dari pengalaman pendeta Yeri dan Habib Jafar tadi ternyata lebih banyak yang mendukung yang pro karena itulah Indonesia kita sebenarnya. Nah yang menarik juga adalah bukan cuma berdua belakangan di judah nulis kolaborasinya ditambah satu lagi seorang biksu. nah ini menambah panjang daftar kontroversinya. Tidak salah ya. Dua belum kelar ini harus ditambahin lagi. Dua itu panjang ya. Dua ini masih belum selesai dipersoalkan atau nambah lagi dengan seorang biksu. Bagi Anda yang belum pernah menyaksikan kolaborasi tiga pemuka agama muda ini maka ini dia cuplikannya. Kalau toleransi dalam agama Buddha? Karena Buddhis punya ajaran itu terlalu banyak tentang bagaimana negara itu harus diatur memimpin negara tentu ada toleransi di dalamnya. Kalau tentang hidup bersama diantara orang yang berbeda agama? Sutra banyak mengajarkan hal itu. Tentu apa? Berperilaku karena Buddhis adalah murni. Pelajaran yang memang hampir sepenuhnya adalah tindak tanduk. Kita berbuat demikian bagaimana ya bener gak mengganggu gak dua yang lain. Maka hukum karma itu sangat kental di dalam Buddhis. Apa itu hukum karma kalau dalam perspektif Buddhis? Hukum karma yang paling gamblang ya berpikirlah sebelum kita berbuat sesuatu. Nah itu tercantum di dalam satu bentuk moralitasnya. Mungkin citing dibilang kalau yang umat awam sering dikenal sebagai Pancasila. Ya itu dia cuplikannya jadi makin seru karena tiga pemuka agama ini ya masih muda dan bicara tentang macam-macam hal yang mungkin bagi sebagian orang dianggap sensitif. Nah bagaimana cerita selanjutnya ada baiknya kita undang biksu kita ini ya. Baik mari kita sambut biksu Suryadi. Terima kasih. ya terima kasih. Su sudah mau oh manggilnya suhu baik suhu ya silahkan duduk. Baik apa kabar? Sehat tentunya oh sehat iya sampai disini berarti ada berkat ada berkat untuk kita. Ini menarik sekali. Pertanyaan pertama tentu biksu Anda biksu sejak kapan? Sudah berapa tahun? Kurang lebih 2005 saya datang ke Jakarta. Anda dari mana? Dari Sumatera. Sumatera Selatan di Oku Timur Belitang Karang Binangun. Oke. Itu belum biksu itu? Belum belum masih lulus SMA datang ke Jakarta datang ke Jakarta di Wihara Lalitawistara dimana disana ada satu perguruan tinggi agama Buddha Mahaprasna. Jadi sejak kapan Anda jadi biksu? Jadi biksu di 2007. 2007. Oke. Tidak lama setelah Anda datang ke Jakarta Anda memutuskan ya aku akan jadi biksu. Sebelumnya belum. Jadi 2006 itu menjadi selama nera. Selama nera berarti calon. Calon ya. Oke. Ini kita bicara tingkatan ya. Tingkatan ya. tahapannya begitu. Selama nera dulu baru usia saya sudah mencapai 20 tahun karena untuk bisa menjadi biksu itu usia 20 tahun. Kemudian pertanyaan yang paling ingin saya tahu kenapa Anda mau diajak kolaborasi? Jadi intinya dulu ada satu sahabat saya namanya Biksu Neng Sakya Sugata yang dulu beliau tinggal di Sunter di Mudita Center kemudian beliau dipindah tugaskan di Bandung nah waktu itu sebenarnya beliau setahu saya mungkin ini Abid Jafar yang bisa jawab jadi salah lagi salah jadi awalnya itu Biksu Dira Biksu Dira ini di Medan saya berteman dengan beliau di Instagram kemudian ketika beliau live saya nonton tiba-tiba diundang masuk kemudian semangat mengislamkan orang saya akan tumbuh itu ini kesempatan kata saya saya memang suka kemudian dengan toleransi akhirnya saya live dengan beliau asik ngobrol itu ngobrolin tentang tadi Pancasila kemudian berbagai hal karena saya punya paling tidak dua pengalaman dengan Buddha yang pertama adalah nonton kerasakti dulu ketika kecil itu kan nuansa Buddha kencang sekali kemudian yang kedua saya memang suka baca buku-buku Buddha tentang meditasi bagaimana hidup damai dan lain sebagainya nah akhirnya dari sana baru saya mau ngundang tapi saya di Medan dan sekarang kan untuk ke Jakarta repot karena pandemi akhirnya dikasih Biksu dari Bandung rekomendasi direkomendasikan dan ternyata beliau juga gak bisa karena harus sekolah dan lain sebagainya akhirnya direkomendasikan Biksu Suryadi awalnya saya memanggilnya Biksu Suryadi kemudian saya coba hafal Suansiu suam namanya ada Suansiu dulu saya gak bisa menyebut sekarang udah bisa baik jadi waktu Anda diajak serta apa yang terpikirkan pertama kali saya gak tahu berpikir apa waktu itu ya lupa lah intinya saya masih ingat beliau bilang kayaknya Buddha ini gak pernah dakwah itu yang saya masih ingat maksudnya apa dulu Anda sampai ngomong seperti itu enggak jadi gini orang kan kalau tidak kenal maka tidak akan sayang kasihan kasihan kalau orang kemudian harus membangun stigma atau kebencian kepada Buddha hanya karena tidak kenal saya fasilitas agar orang mengenal Buddha sehingga kemudian kalau ada stigma-stigma tentang Buddha yang buruk itu tertepis dan kita bisa bersaudara dengan umat Buddha dan memang target kita dengan semua agama nantinya oke jadi apa inti dari ajaran Buddha sampai saat ini yang saya tahu adalah jangan berbuat jahat tambahlah kebaikan sucikan hati dan pikiran ini yang bagi saya sangat mendalam jadi ditambah lagi setiap selesai dalam doa ritual pasti kita ada merangkapan kedua tangan semoga semua makhluk hidup berbahagia kalau Buddha memandang agama Kristen agama Islam itu bagaimana? bagi saya guru Buddha adalah guru yang bagi saya layak untuk diikuti bukan berarti yang lain tidak layak tidak jadi disini Buddha itu memandang memandang kehidupan itu bukan dari sekat-sekat enggak justru semoga semua makhluk hidup berbahagia itu adalah universal maka saya dengan konsep Buddha punya ajaran saya bisa hidup dengan siapapun soal toleransi pada agama atau keyakinan yang berbeda apakah diajarkan juga dalam Buddha? dulu di masa Buddha hidup ada satu dalam sutra dalam suta ya jadi jadi di mana ada siswa dari kelompok lain yang dia ingin menjadi Buddha punya siswa tetapi disitu Buddha tidak serta-merta secara langsung mengiakan sampai tiga kali untuk berpikir ulang setelah tiga kali kamu belum ketemu dengan saya dialah yang mendidik disitu maka toleransi itu sangat penting karena apa? dikatakan manusia adalah makhluk sosial kan begitu juga makhluk individu maka di dalam satu ajaran Buddha ada namanya pratica samupada itu bahwa segala sesuatu itu selalu terhubung berhubungan terkait saya kaya di kampung misalnya tetapi saya tidak peduli dengan masyarakat masyarakat semua miskin saya juga kikir jangan beranggapan bahwa saya akan hidup enak tidak karena kita kaya kita kikir mereka yang sulit pun akan setiap hari ke rumah kita akan mengganggu kita maka bahwa mereka juga sama dengan kita kehidupan kita tergantung juga dengan mereka jadi walaupun kita adalah orang kecil itu kita tidak boleh meremehkan diri sendiri jangan beranggapan bahwa yang besar pasti menang belum tentu dalam konteks ini saya lihat soal bagaimana toleransi ini ada juga foto yang ya mungkin sedih kita karena viral juga karena disitu diambil oleh fotografernya ini saya catat namanya ini di NTB ya oleh Ivan Mardiansah ini dimuat di Koran Lombok Pos ya di desa saya gak tahu bagaimana menyebutannya di bulan Ramadan di desa Bentek atau Bentek di Lombok Utara ya dan ini memang desa yang terkenal coba kita lihat fotonya terkenal sebagai desa yang juga hidup berdampingan secara rukun walaupun berbeda agama penganut Islam Hindu dan Buddha di sana itu bisa rukun-rukun saja nah kemudian disana juga ada satu viara besar ya dan foto ini diambil pada hari Jumat ketika waktunya sholat jadi seorang biksu ya membantu wudhu seorang muslim yang hendak ke masjid kita adalah satu sebagai satu saudara sesama bangsa Indonesia apapun agamanya mari kita jaga karena semua agama mengajarkan kepada umatnya untuk saling bersaudara di tengah perbedaan terima kasih anda masih bersama saya di acara KKND dan tamunya masih tamu istimewa ada Biksu Suryadi ada pendeta Yeri dan ada Habib Jafar ya tiga anak muda yang berkolaborasi dalam satu channel youtube yang diberi nama jedah nulis dan disitu mereka menyampaikan pesan-pesan yang istimewa mewakili perspektif mereka dalam agama masing-masing melihat soal toleransi dan nilai-nilai yang ada di dalam masing-masing agama nah hari ini adalah hari istimewa jadi saya ingin anda ya tiga pemuka agama muda ini menyampaikan pesan kepada penonton KKND tentang nilai apapun itu sesuai dengan ajaran agama masing-masing oke pendeta Yeri anda lebih dulu oke shalom bapak ibu saudara apa kabar saya Yeri Patinasarani ingin mengajak kita membuka hati kita dan mengizinkan apa yang Tuhan mau berikan dalam hati kita yang saya percaya waktu kita memberikan ruang dan menerima apa yang datang dari Tuhan maka itu tidak hanya berdampak bagi kita tapi itu akan juga berdampak bagi apa yang ada di depan kita saya percaya cintanya saya percaya kasihnya memampukan kita memampukan setiap langkah kita untuk melangkah dan menggenapi apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita setiap kali kita menemukan cinta yaitu adalah Tuhan sendiri maka saya percaya salah satu ekspresi cinta itu adalah bagaimana kita kembali mencintai Tuhan dan dalam kesempatan yang baik pada saat ini saya ingin menyampaikan bahwasannya ketika kita mencintai Tuhan dengan segenap hati dengan segenap jiwa dengan segenap akal budi maka ada satu konsekuensi dibalik cinta kita kepada Tuhan apa itu kita harus belajar mencintai apa yang Tuhan cintai apapun siapapun yang Tuhan cintai maka keimanan kita yang berakar harus membawa setiap langkah dan kehidupan kita untuk mencintai apapun yang Tuhan cintai itu sebabnya kalau kita mencintai Tuhan maka kita harus membuka hati juga dalam hidup kita untuk mengasihi sesama kita manusia siapapun tidak bergantung lewat latar belakang tidak bergantung lewat agama waktu kita mencintai Tuhan kita mesti belajar mencintai Indonesia saya mendorong setiap kita waktu kita lahir di Indonesia mari lahirkan Indonesia di dalam hati kita waktu kita mencintai Tuhan di tanah Indonesia ini mari kita juga belajar mencintai bangsa kita mencintai Indonesia mencintai apa yang ada di Indonesia saya percaya ketika ada satu krisis yang terjadi di bangsa ini maka yang Tuhan cari adalah anak-anak Tuhannya siapa? saudara dan saya itu sebabnya waktu kita mengiring Tuhan mencintai Tuhan berjalan bersama Tuhan maka kita juga harus belajar untuk mencintai Indonesia saya percaya waktu Tuhan membawa kita makin dalam di dalam kemuliaannya maka kita akan mengalami begitu banyak hal yang dasyat dan besar dalam hidup kita yang sebenarnya itu adalah salah satu kontribusi dimana Tuhan memakai hidup kita untuk jadi berkat untuk Indonesia saya tidak percaya apa yang datang dari Tuhan hanya untuk kalangan sendiri saya percaya yang datang dari Tuhan akan melahirkan orang-orang dasyat yang luar biasa dimana Tuhan di hati Garuda di dada mencintai Indonesia dengan segenap hati segenap jiwa sebagai bentuk cinta kita yang dalam kepada Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua amin merdeka sekarang giliran Biksu Suryadi silahkan oke semuanya selamat dan bahagia untuk kita terima kasih pada program Kik Andy yang telah mengundang saya untuk hadir disini membawa satu pesan kedamaian harmonisasi untuk kehidupan untuk Indonesia semoga juga bisa meningkat sampai ke dunia bagi saya Indonesia adalah satu tempat dimana segala bentuk perbedaan sangat nyata dan jelas jika selama ini banyak sekali berita yang viral satu bentuk pertengkaran darah bercucuran hanya karena perbedaan bagi saya saya lahir dari perbedaan dimana papa saya laki-laki ibu saya perempuan mereka bersatu dengan visi-misi yang harmonis akhirnya lahirlah saya di dunia ini maka bagi saya Indonesia adalah perbedaan yang menjadi ciri khas utama maka disini Bindika Tunggal Ika harus kita nyatakan harus kita rawat perbedaan agama bukan masalah besar masalah besar adalah perbedaan pola pikir dimana agama perbedaan itu dijadikan sebagai satu bentuk alat untuk mencapai tujuan daripada pribadi seseorang maka saya sebagai pelatih diri dimana jodoh saya dengan para umat Buddha saya juga berharap para pemimpin agama di Indonesia bisa menjadi penyejuk bagi umat-umatnya demikian yang dapat saya ingin utarakan pada kesempatan ini semoga dimanapun kita berada kita selalu menjadi berkat sumber kekuatan keberuntungan besar bagi semua makhluk semoga semua makhluk hidup berbahagia lebih tenang lebih tenang dan kini saatnya Habib Jawa silakan Habib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seorang raja di saat nabi sedang di Mekah raja ini memimpin Ethiopia bernama Raja Najasi di Mekah nabi bersama umat Islam masih sedikit didiskriminasi dihabisi sehingga umat Islam ingin selamat mereka harus meminta suaka politik dan kemudian nabi mengatakan pergilah ke seorang raja Raja Najasi di Etiopia maka kemudian sebagian umat Islam puluhan orang pergi ke sana dan mendapat perlindungan dari seorang Raja Raja Najasi yang dia seorang Kristiani dia memberikan perlindungan bahkan dia diprovokasi oleh orang-orang Kristen dari Mekah mengatakan bahwa Islam itu agama yang berbahaya Raja Najasi justru menghadirkan orang-orang Islam yang diberi suaka politik dimintai penjelasan ternyata orang Islam sangat menghormati Nabi Isa orang Islam sangat menghormati Saidah Maryam dan dia justru kemudian semakin memberikan perlindungan kepada umat Islam dan nabi berterima kasih kepada Raja Kristen ini di sisi lain ketika nabi sudah di Madinah nabi terlibat perjanjian dengan orang Yahudi Madinah untuk mendapatkan kerjasama ketika ada serangan dari luar tapi ketika ada serangan umat Islam ditinggalkan oleh mayoritas orang Yahudi pada saat itu sisa seorang Yahudi bernama Mukhairi yang kemudian membantu nabi dalam peperangannya hingga ia terbunuh dan mewariskan seluruh hartanya kepada nabi Muhammad SAW Nabi katakan Mukhairi adalah seorang terbaik dari orang-orang Yahudi karena itu kita diajarkan sebagai seorang Muslim dalam surat Muntahana ayat 8 siapa yang tidak memerangimu dari agama apapun siapapun dia dia adalah saudaramu kamu berhak untuk berbuat baik kepada dia rangkul dia sayangi dia cintai dia karena siapa yang bukan saudaramu dalam agama dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan meskipun satu agama tapi kalau rasa cinta itu hilang maka kita akan bertengkar karena itu kata Allah dalam firmannya dikatakan dalam surat Yunus ayat 99 Allah bisa saja membuat kita satu agama tapi walaupun satu agama kalau cinta itu hilang maka kita akan bertengkar lihatlah di timur tengah sesama Muslim bertengkar atas nama perbedaan pandangan di berbagai agama sesama satu agama bisa saling bertengkar karena perbedaan pandangan yang tidak didasari oleh cinta karena itu cinta yang melahirkan empati yang menumbuhkan persaudaraan menjadi inti dalam ajaran Islam yang disebut sebagai uhwah persaudaraan persaudaraan yang paling dasar adalah persaudaraan sesama umat Islam kalau kamu tidak bisa bersaudara sesama agama karena berbeda agama tapi satu bangsa maka bersaudaralah sebagai sesama warga negara yaitu uhwah wataniyah kalau beda warga negara dan beda agama maka ada persaudaraan untuk kita sebagai umat Islam yaitu uhwah insaniyah persaudaraan sesama manusia oh tidak Habib saya bukan satu agama bukan satu negara bahkan saya berbeda dengan dia saya bukan manusia dia bukan manusia maka kita adalah saudara sebagai sesama makhluk Tuhan yaitu uhwah makhlukiyah ikatan persaudaraan ini yang harus kita jaga bersama agar kita bisa saling bergandengan tangan agar kita bisa membangun harmoni agar kita bisa bersama-sama karena manusia tidak akan menyakiti orang lain manusia akan bersama dalam satu cinta kalau dia merasakan orang lain itu sebagai saudaranya sehingga dia akan berjuang untuk persaudaraan itu karena itu kita orang Indonesia telah bersumpah tahun 1928 bahwa kita adalah satu sebagai satu saudara sesama bangsa Indonesia apapun agamanya mari kita jaga karena semua agama mengajarkan kepada umatnya untuk saling bersaudara di tengah perbedaan menerima sebutan desa Pancasila itu lewat ini juga lewat rapat-rapat dan usawara yang ada bagaimana kalau kita setujui atau kita tidak setujui sebutan desa Pancasila itu diterapu pada sebutan desa Balon ini ternyata mereka juga antusias terkait dengan itu karena memang pantas dan layak bahwa desa kami itu di sebutan Pancasila kalau hari ini kita bicara tentang semangat toleransi dalam perbedaan kita tetap bisa bersama-sama kemudian itu adalah menjadi kekuatan bangsa kita selama ini yang kita yakini makanya ada Bini Eka Tunggal Ika nah ini yang harus dirawat ada yang bilang ini adalah tenun kebangsaan kita yang kita tidak boleh koyak-koyak karena ini adalah sesuatu yang kita akan wariskan kepada generasi berikutnya jadi tadi semangat itu terasa sekali dari tiga anak muda yang membawa agama mereka masing-masing membawa agama masing-masing maksud saya nah kemudian yang menarik juga yang membesarkan hati kita kalau kita datang ke beberapa daerah semangat itu terasa sekali nah termasuk ini ada satu desa di Lamongan desa Balun ini desa yang menggambarkan juga bagaimana kehidupan masyarakat yang selamat menikmati terima kasih terima kasih berdekatan ya tadi di sebelah timur sana ada gereja kemudian di sebelah selatan ini bahkan hanya dibatasi dengan gang kecil saja ini berdiri puro yang sangat megah bahwa walaupun kita itu beda agama tapi penting sekali jadi bagi kami toleransi rukun itu adalah harga mati jadi itu yang melatar belakangi sehingga kami walaupun beda agama di desa ini bisa guyuk bisa rukun saya punya saudara empat yang satu yang tertua beragama Kristen yang nomor dua beragama Islam saya dan mbak Yusaya nomor tiga Hindu mari kita ke rumah kakak saya yang tertua nah ini kakak saya yang tertua namanya Butining agamanya Kristen ini rumah kakak saya yang nomor dua beragama Islam beragama Islam namanya Pak Sawar Pak Sawar kenapa namanya senang atau nyaman rukun untuk bisa balun rukun tidak ada perbasalan masalah antara jadi contohnya dalam satu pekarangan ada orang tua hidup dalam satu pekarangan beragama beda itu tadi satu keluarga jadi kami kalau ada jatan ada selamatan krioyo gitu ya ya kita mumpul disini sistemnya itu keluarga maksudnya keluarga itu dalam satu keluarga itu ada beberapa agama tadi seperti contoh keluarga saya sehingga mengapa kok rukun barangkali dari keluarga itu masuk kita kalau menghina agama orang lain bersama dengan kita menghina keluarga saya sendiri selain video tadi ini viral ketika ada liputan sepak bola di televisi Bali United nah ini yang membuat saya merasa apa yang terjadi di dalam pertandingan sepak bola itu menarik sekali ketika Bali United mencetak gol kemudian untuk ucapan syukur ada satu yang berdiri satu yang berlutut satu yang kemudian sujud dan itu mencerminkan agama mereka masing-masing dari pemain dengan cara mengucapkan syukur sesuai dengan agama mereka masing-masing nah itu ke Indonesia yang begitu indahnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Biksu sudah mau berbagi inspirasi tentang toleransi tentang kebaikan tentang nilai-nilai agama masing-masing mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran penting bagi siapapun yang menonton acara ini sebelum saya akhiri episode kali ini seperti biasa saya ingin mengundang orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial perbuatan baik untuk menolong saudara-saudara kita selama pandemi covid nah kali ini saya mengundang Pak Triono Priosusilo mewakili Coca-Cola Foundation yang selama ini sudah memberikan banyak sekali donasi untuk masyarakat Indonesia yang terdampak oleh covid melalui benibai.com Pak Tri silahkan naik terima kasih atas undangannya boleh saya buka ketemu lagi kita disini senang sekali bisa hadir untuk menjadi jembatan kebaikan bagi saudara-saudara kita insya Allah dan saya juga mengundang teman baik kita Firdaus Juli dari benibai.com untuk menerima kali ini kembali donasi ya untuk menerima sekali lagi donasi yang diberikan oleh Coca-Cola Foundation melalui benibai.com Pak Tri boleh tahu boleh tahu kali ini donasi yang diberikan oleh Coca-Cola Foundation diperuntukkan bagi siapa? kali ini kita menyumbang kurang lebih 6 M 6,3 M ditujukan untuk vaksinasi jadi untuk 35 ribu orang di 7 kota besar di Indonesia mudah-mudahan ini bisa membantu para masyarakat yang membutuhkan terutama di kota-kota yang memang mungkin selama ini belum terjangkau oleh vaksinasi yang cukup luas mudah-mudahan bisa membantu baik jadi kalau boleh tahu kegiatan sosial yang dilakukan oleh Coca-Cola Foundation selama ini ini kan baru satu aja yang melalui benibai.com tapi saya tahu persis banyak sekali kegiatan sosial dukungan donasi yang diberikan oleh Coca-Cola Foundation dalam konteks membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi boleh tahu kegiatan lainnya? jadi memang selain vaksinasi juga kita apa tentunya membantu juga dari sisi penyediaan APD kemudian bagi masyarakat seperti juga pemulung-pemulung informal sektor kita juga bantu untuk kesiapan mereka kita berikan juga support seperti mungkin makanan yang mereka butuhkan di luar program COVID sendiri juga kami juga cukup aktif di bidang penyediaan air bersih pengelolaan air dan juga tentunya pengelolaan sampah plastik jadi mudah-mudahan itu semua tentunya yang bisa membantu masyarakat kita harapkan amin baik secara formalitas terima kasih banyak Pak Tri dan Coca-Cola Foundation atas pemberiannya tentu kami akan salurkan kepada mereka yang paling membutuhkan terutama masyarakat yang belum menerima vaksinasi terima kasih sekali mudah-mudahan ini kerjasama yang baik sekali kerjasama yang kita bisa membangun sebagai fondasi dan tentunya kami harapkan apa yang kami sumbangkan ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya amin terima kasih terima kasih sekali baik itu harapan kita semua ya sekali lagi terima kasih Pak Tri mewakili Coca-Cola Foundation sudah menyalurkan donasi melalui benibai.com untuk masyarakat yang membutuhkan baik dan sebelum kita tutup acara ini saya juga ingin berbagi kebaikan untuk siapa saja yang kalau ingin mendapatkan buku ini bisa melalui quiz di Twitter kickandyshow juga bisa melalui undian di website kickandy.com bagi Anda tadi yang menonton acara ini dari tengah tidak dari awal jangan khawatir juga karena Anda bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com ada juga cuplikannya di channel Youtube kickandyshow akhirnya bagi Anda yang juga tergerak hatinya untuk berbuat baik Anda bisa membantu mama-mama penenun di NTT yang selama ini membuat sejadah untuk dibagikan ke masjid-masjid yang membutuhkan dan masjid-masjidnya di seluruh Indonesia kalau Anda ingin membantu ingin berdonasi Anda bisa klik benibai.com dan disitu ada campaign atau ada penggalangan dana untuk mama-mama penenun di NTT yang membuat sajadah dan akhirnya tentu semoga episode kali ini memberikan inspirasi dan semangat serta kesadaran bahwa kita sebagai bangsa Indonesia walaupun berbeda-beda kita tetap satu sampai jumpa lebih-lebih seharusnya hubungan kita adalah saling membantu satu sama lain kita pengen memanfaatkan momen ini untuk juga melahirkan sebuah budaya baru viral baru kalau tentang hidup bersama diantara orang yang berbeda agama suka banyak mengajarkan hal itu tentu apa berperilaku karena budis adalah murni pelajaran yang memang hampir sepenuhnya adalah tidak tahu Metro TV